Halo sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, kalau di video sebelumnya kita share tentang breeding atau pendiakan indukan burung murai batu Di video kali ini kita mau share tentang cara perawatan burung murai batu dari telur sampai remaja Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like dan komennya ya Terima kasih Selamat menikmati Hal ini dilakukan agar telur cepat menetas dan mempermudah memantau keadaan telur Dan juga indukannya bisa lebih fokus ke breeding selanjutnya Nah ini bentuk mesin tetasnya Kebetulan kemarin ada 3 telur yang bisa kita tetaskan Nah ini pakai listrik ya Ada sunuhnya sudah diatur sedemikian rupa Menyerupai alam aslinya Nah ini bayi burung murai batu usia 1 hari setelah menetas Disini kita kasih lampu, bohlam lampu Disini ada 4 bohlam Nah ini lagi disuapin bayi-bayinya Lucu lucu-lucu banget ya Ini ada banyak nih bayi-bayinya Untuk pakannya sendiri terdiri dari keroto atau telur semut Banyak tulang sotong Tulang sotong Iya Nanti Ini dikerok Pengen ikut ngerok Jangan Ini udah dikerok nih disini Dikerok tuh Iya disini Iya bubuknya tuh Dan kita tambahkan vitamin Ini kita pakai vitacik Bayi-bayi murai batu ini disuapin setiap 2 jam sekali ya Ini umurnya 12 hari Nah jadi kita sangat membutuhkan waktu yang banyak Untuk memantau bayi-bayi burung murai batu ini Jangan sampai jam makannya terlewatkan Sampai jumpa Untuk wadah atau box ini Kita pakai kontainer simput Dipasang bohlam Disini ada 2 bohlam Karena anak-anak burung murai batunya Sudah umur 12 hari Sudah agak gedean Nah malahnya bohlamnya kita kurangin 2 Jadi tinggal 2 bohlam Bohlamnya ini sendiri dibuat otomatis Maksudnya Ketika suhu di dalam kontainer lebih dari 34 derajat Maka bohlamnya itu akan otomatis mati Karena suhu yang dibutuhkan oleh anakan burung ini sekitar 34 sampai dengan 34,8 derajat Ini adalah burung murai batu remaja Kita umur 2 bulan Mereka sudah bisa makan sendiri dan makannya sudah jangkrik ya Tidak ototong dan luang ototong lagi Nah yang paling penting Nah yang paling penting di usia ini juga mereka masih membutuhkan kehangatan Jadi kita pakai 1 bolan sudah cukup Nah itulah sekilas tentang cara perawatan bayi burung murai batu dari telur sampai remaja Semoga bermanfaat Bye Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa